Oke gengs, di video kali ini saya akan mereview dan juga menginstall custom room nusantara project versi 4.2 di hp redby 5a dan di video ini juga saya akan memberikan solusi agar custom room nusantara ini tidak mengalami masalah atau bug dan sebelum masuk ke pembahasan intinya, kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel ini yang membahas seputar teknologi khususnya di custom room oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga menginstall custom room nusantara project versi 4.2 namun sebelum saya menginstall dan juga mereview custom room nusantara versi 4.2 ini saya akan memberikan solusi terhadap video saya yang sebelumnya yaitu menginstall custom room nusantara versi 4.1 jadi di video tersebut saya belum mengatasi atau belum menemukan solusinya jadi alhamdulillahnya pada saat ini saya sudah menemukan solusinya karena jadi waktu itu custom room nusantara versi 4.1 itu mengalami black screen jadi hpnya itu mati nyala, mati nyala gitu setelah saya install negapsnya yang full gitu ya jadi salahnya disitu saya menggunakan negapsnya yang full bukan yang core jadi solusinya yaitu kalian harus mengganti yang full menjadi yang core gitu ya itu solusinya jadi emang disitu saya dikasih tau sama subscriber emang ya susah kalau misalkan kita menggunakan yang full jadi kita harus menggunakan yang core aja gitu ya dan untuk sekarang saya menggunakan custom room nusantara 4.1 saya sekarang akan mengupgrade 4.1 menjadi 4.2 oke sekarang kita mulai eksekusinya kita masuk ke TWRP terlebih dahulu kemudian setelah masuk kita akan eksekusi penginstalannya langkah pertama saya disini akan apa namanya ke setting dulu ya karena ini terlalu terang kita redupkan terlebih dahulu kemudian setelah cukup kita kembali kemudian kalian klik wipe oke kemudian kalian klik format data disitu kalian harus format data terlebih dahulu karena kalau tidak format data ini pasti tidak bisa menginstalnya pasti gagal gitu ya kalian ketik yes aja kemudian ditunggu setelah selesai ya ini sudah selesai kemudian kalian kembali lalu kalian klik delvix system data dan chats nah cukup itu aja kemudian kalian swipe to wipe nah disini kalau kalian tidak format data pasti kalian akan gagal maka kalian harus format data terlebih dahulu kayak tadi gitu lalu kalian klik install nah disini kalian cari bahan-bahannya usahakan kalian taruh di SD card agar tidak pas format data tidak mengalami apa tidak hilang gitu ya custom room nya sama bahan-bahan yang lainnya oke langkah pertama kalian install nusantaranya kalian tunggu aja ini tidak lama kemudian setelah selesai kalian kembali lagi nah sebenarnya untuk install ini gaps nya itu tidak bisa langsung ya jadi disini saya coba dulu apakah bisa atau tidak kalau misalkan tidak ya pasti nanti langsung reboot system jadi nanti misalkan reboot system ya sudah kalian nanti setelah nyala kalian metikkan lagi masuk ke TWRP lagi lalu install nusantaranya nanti disitu berhasil pasti oke ini saya coba dulu nah terus ternyata disini gagal ya emang ini harus apa gantian gitu ya gak bisa langsung oke ini langsung masuk ke booting nya ini langsung reboot system ya oke ini tunggu aja ini saya cepatkan oke ini sudah masuk ya saya disini akan mencoba dulu ya tanpa nick gaps nya itu bagaimana sih pasti ya pastinya ini pasti lancar banget karena ini tanpa nick gaps nya ya dan disini saya juga akan melihat atau mereview apakah ada bug nya atau tidak gitu ya sebelum install nick gaps nya oke disini saya akan drag dulu ke atas untuk di nuff bar nya oke jadi disini saya akan memperlihatkan performa custom room ini setelah install nick gaps dan sebelum install nick gaps gitu ya jadi disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu yang belum terinstall nick gaps nya gitu ya apakah ada bug nya atau tidak jadi disini di bagian nuff bar setelah saya cek itu tidak ada bug nya ya seperti wifi, hotspot dan lain lain yang penting gitu itu tidak ada, tidak ada bug nya ini karena belum install nick gaps nya gitu ya nanti kalian akan lihat setelah install itu kayak gimana gitu ya apakah ada bug nya atau tidak kemudian disini untuk di android version nya itu ada maintainer nya kemudian ada versi nusantara nya chipset nya kemudian bullet number nya kemudian android nya juga android 12 oke kemudian untuk penyimpanan nya kita masuk ke penyimpanan dulu kita cari dulu oke kita masuk ke penyimpanan oke untuk penyimpanan sistem nya itu 3GB kemudian dokumen dan lainnya itu sekitar 2,3GB oke kemudian sekarang kita cek kameranya untuk kameranya aman gitu ya aman bisa digunakan oke jadi ada satu lagi nih yang penting yang jarang orang-orang review atau jarang kalian cek gitu ya yaitu nah apa sih namanya usb gitu ya jadi saat kalian menyolokkan atau menyambungkan komputer ke hp itu biasanya kan ada nah nantilah lihat aja disini tuh bentar kita lihat dulu biasanya tuh disini ada bug nya jadi kalian gak bisa mencet nah itu misalkan fill transfer usb petering dan lain sebagainya itu biasanya itu disitu gak bisa digunakan ya bug nya disitu tapi untungnya disini tuh dari developer nusantara nya sudah mengatasinya jadi sudah tidak ada bug nya disini oke untuk selanjutnya kita akan install ligab nya gitu ya jadi kalian harus mematikan hp lagi kemudian masuk ke TWRP nya untuk di nusantara nya ini sudah ada fitur untuk masuk ke recovery tanpa harus menekan tombol volume atas dan power gitu ya jadi ini lebih enak gitu oke ini disini sudah masuk ke TWRP nya kita akan install aja langsung oke kita cari bahannya kemudian langsung aja install oke jadi inget ya ini tuh nigab cek core bukan yang full jadi ini tuh ringan banget ya cuma 70 MB gitu loh kalau gak salah oke ini sudah selesai oke kemudian kita tunggu ini sudah membooting ya kita tunggu aja jadi solusinya itu ya saya sudah jelaskan jadi solusinya itu kalian ganti nigab nya menjadi core jangan pakai yang full yang kemarin kan saya menggunakan yang full ya saya juga bingung ih kok bisa begini gitu ya jadi ada bug nya gitu padahal kata orang-orang kan ini enak gitu ya custom room nya enak tapi kenapa waktu pas saya pakai kayak gini gitu ya pas saya install kayak gini eh ternyata itu di nigab nya karena menggunakan full bukan yang core gitu oke ini sudah masuk ya kita lihat dulu apa namanya nahbarnya seperti apa ternyata disini aman ya berarti gak ada masalah walaupun kita sudah install nigab nya tapi ini menggunakan core gitu bukan yang full oke kita masuk ke nusantara wings nya ya kita ke customisasi nya disini customisasi nya juga banyak sih cuman disini emang nah agak lemot ya kalau pertama-pertama install itu kalau awal-awal install itu emang agak lemot cuman setelahnya itu lancar lah oke tapi gak selancar waktu pas kita apa namanya sebelum kita install ligabs nya pasti lebih lancar kalau kita belum install ligabs nya oke kemudian kita cek apa namanya kameranya nah disini kameranya juga aman ya jadi ini semuanya aman kemudian satu lagi nih ya kita cek yang apa namanya tuh yang usb nya gitu ya takutnya setelah kita install ligabs nya itu ternyata bug gitu ya ngebug gitu disitu gak bisa digunain oke kita coba dulu kita sambungkan dulu ya sambungkan ke usb kemudian kalian colokkan ke komputer oke kita cek dulu apakah bisa atau tidak oke jadi disini bisa ya kalian bisa tuh oke berarti aman semuanya tanpa kedala oke berarti ini sudah selesai ya aman semuanya ya jadi yang kemarin kalian apa namanya mengikuti tutorial yang sebelum video ini ya saya mohon maaf karena saya kemarin belum mengetahui solusinya gitu ya jadi kalian yang sudah tonton atau sudah mengikuti tutorialnya silahkan kalian ganti aja ligabs nya menjadi yang core gitu ya agar tidak break screen kayak kemarin gitu ya mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!